bagaimana peluang kota kosong menang atau pasangan calonnya bagaimana bisa terjadi melawan kota kosong boleh dikasih tau gak mbak sedikit apa sih yang dimaksudkan kota kosong kenapa disebut kota kosong gitu iya jadi memang di 2015 ya pilkada 2015 itu ada situasi dimana yang mendaftar ke KPU untuk pilkada itu hanya satu pasangan calon jadi partai-partai itu berkoalisi dalam satu bangunan koalisi yang besar sehingga tidak menyisakan partai lain untuk bisa mengusung pasangan calon yang lain dan calon perseorangannya pun juga gak ada yang mendaftar gitu karena syaratnya kan berat nah pada waktu itu itu sampai dibawa ke mahkamah konstitusi ya jadi kemudian dibawa ke mahkamah konstitusi nah akhirnya sama MK mengatakan oke kalau yang pada intinya ya oke tetap bisa legal gitu ya penyelenggaraan pilkadanya diikuti oleh satu pasangan calon tapi bukan berarti kemudian pemilih itu gak punya pilihan maka dari itu MK mengatakan di surat suara itu tidak hanya menampilkan si pasangan satu pasangan calon ini saja tapi di sebelahnya juga ada satu kolom kosong yang juga bisa dipilih oleh pemilih selamat menikmati terima kasih terima kasih